Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Juli Fika Nurfikri Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website sekolah menggunakan PHP dan MSKL Oke kita langsung saja mulai Jadi di video sebelumnya kita telah membuat database dan beberapa tabel Kemudian kita juga telah membuat halaman login, dashboard, data pengguna, ubah password dan data jurusan Untuk data jurusan kita baru membuat bagian tambah data dan menampilkan data Oke sekarang kita akan lihat websitenya Untuk halaman login seperti ini Kita akan coba login sebagai super admin dulu Untuk super admin menunya ada dashboard, pengguna, ubah password dan keluar Untuk pengguna sudah kita buat Di sini ada data pengguna Kemudian ada tambah pengguna Edit pengguna Hapus pengguna dan pencarian pengguna Kemudian di sini juga ada ubah password Sekarang kita akan login sebagai admin Untuk admin menunya ada dashboard, jurusan, galeri, informasi, identitas, tentang, kepala, ubah password dan keluar Untuk jurusan sudah kita buat Di sini ada data jurusan Kemudian ada tambah jurusan Untuk edit dan hapus belum kita buat Sekarang kita cek database Untuk tabel jurusan sudah ada datanya Oke jadi di video kali ini kita akan lanjut membuat bagian update dan delete jurusan Oke sekarang kita akan login sebagai admin Kita masuk ke menu jurusan Di sini kita akan buat bagian delete dulu aja ya Jadi ketika di klik hapus Terus klik ok Datanya akan terhapus Oke sekarang kita akan buka text editor Kita akan coba buka file jurusan Kita cek link hapus dia mengarah ke file apa Link hapus dia mengarah ke hapus.php Sambil mengirimkan parameter id jurusan Nilainya adalah id Sekarang kita akan coba buka file hapus.php Yang ini kita save dulu aja Save Kita buka hapus.php Kemudian di sini kita akan buat baru lagi If you setnya Kita copy aja dari ini Kita paste di bawahnya Kita save Kemudian id pengguna ini kita ganti jadi id jurusan Jadi ketika ada parameter id jurusan di url Maka lakukan proses hapus data jurusan Oke kita akan ubah bagian delete from pengguna ganti dengan jurusan Where id sama dengan get id jurusan Lalu window location Pengguna ganti jurusan Oke untuk hapus data di database sudah selesai Nah sekarang kita maunya ketika hapus jurusan Itu setelah yang hapus data di dalam database Kita juga mau menghapus gambar yang ada di folder jurusan ini Oke Berarti sekarang kita butuh data jurusan dulu Kita akan buat variable baru Namanya jurusan Kita akan gunakan Mascally query Variable chon Kita akan select Select Column gambar From From jurusan Where Id nya sama dengan Get id jurusan ini Kita copy aja Kita save Kemudian titik koma Kemudian Kita akan cek Jika data jurusannya ada If Mysqli Numero Parable jurusannya kita masukkan ke sini Kita kasih lebih besar daripada 0 Berarti ini maksudnya jika ada ya Oke jika ada maka Hapus gambarnya ya Namun sebelum kita lakukan proses hapus Kita cek lagi File nya Gambarnya ada atau enggak di folder jurusan ini Oke Kita akan gunakan If exist If file Exist Kemudian File name nya kita akan kasih Keluar dulu dari folder admin Lalu masuk ke uploads Jurusan Lalu nama filenya Oke Berarti disini Kita akan buat variable baru Misalkan p Kita akan simpan data jurusannya Ke dalam variable P ini ya Meskili Fetch Object Kita akan simpan dalam bentuk object Variable jurusan Masukkan ke sini Titik koma Oke berarti Data gambar ini Tersimpan di variable P Sekarang kita akan panggil disini Variable P Karena di object Tanda panah Berarti gambar Oke Jika File nya ada Berarti kita akan lakukan proses Hapus Kita akan gunakan fungsi Unlink Ya Nah seperti ini Untuk file name nya Kita akan copy aja dari sini Seperti ini Titik koma Oke Jika Jurusan ada Maka simpan data nya ke dalam variable P Kemudian cek lagi Jika file gambarnya ada di folder jurusan Maka proses Lakukan proses Hapus file ya Oke ini untuk Hapus data Di dalam database Sekarang kita akan coba Hapus Kita refresh Kita hapus yang Oke kita cek dulu Ke database Kita refresh Kita akan coba hapus yang teknik listrik ini ya Berarti dia nama gambarnya 143 ujungnya Kita cek dulu ke sini 143 ini harusnya hilang juga ya Kehapus Oke siap Sekarang kita akan coba hapus Refresh Kita akan klik Lalu oke Oke teman teman Disini sudah terhapus Sekarang kita cek database Oke sudah terhapus juga Sekarang kita cek Folder jurusan Oke teman teman Sudah terhapus juga Berarti untuk proses Hapus jurusan Sudah selesai Selanjutnya Kita akan lanjut Membuat edit jurusan Kita klik edit Nah disini kita akan Buat file baru lagi Berarti Untuk Hapus php Kita close aja Selanjutnya Kita akan buat file baru Di folder admin Klik kanan New file Save Nama filenya Edit Edit strip jurusan Dot php Enter Oke untuk isinya Kita akan copy aja Dari file edit pengguna Kita copy semuanya Kita paste disini Yang ini kita close aja Kita set dulu Lalu buka browser Dan refresh Oke teman teman Untuk edit jurusan Sudah muncul formnya Sekarang kita akan Modifikasi formnya Kita mulai dari atas Kita close aja Sidebar nya Kita akan mulai Ubah variable pengguna Ganti jadi jurusan Select bintang from Pengguna Ganti jurusan Where id Gate id Biarkan saja Kemudian Variable pengguna Ganti jurusan Pengguna Ganti jurusan Variable p Biarkan Ini pengguna Ganti jurusan Selanjutnya Edit pengguna Ganti jurusan Lalu Yang bagian form Kita hapus aja Kita hapus Dari form pembuka Sampai form penutup Seperti ini Kita save Kemudian Kita buka File tambah jurusan Kita akan Gunakan form ini Kita copy Dari form pembuka Sampai form penutup Lalu kita Paste disini Save Selanjutnya Kita akan coba Buka browser Dan refresh Oke teman teman Untuk form edit jurusan Sudah Sesuai ya Edit jurusan Nama Keterangan Gambar Sekarang kita akan Tampilkan Data jurusan Yang akan Diedit disini Berarti Di atas Kita sudah punya Variable p Yang isinya Data jurusan Kita akan Panggil Di masing-masing Inputan Berarti Di nama Disini aja Kita kasih value PHP Eho Variable p Nama Untuk nama ini Kita ambil Dari database Ini ya Kolom nama Oke Kita coba Save Dan buka browser Refresh Oke teman teman Nama sudah tampil Kita akan lanjut Nampilkan yang lainnya Kita copy aja Yang keterangan Kita paste disini Ganti jadi Keterangan Selanjutnya Untuk gambar Kita akan Tampilkan gambarnya Disini ya Menggunakan tegi MG SRC nya Kasih Titik-titik Garis miring Upload Jurusan Garis miring Paste Ganti Ganti jadi Gambar Kemudian Kita akan Buat input Tipe text dulu Sementara Name nya Kita kasih aja Gambar 2 Kemudian Value nya Kita kasih Gambar Oke kita coba Save Dan buka browser Kita refresh Oke teman teman Sudah tampil ya Nama Test Keterangan Test Kemudian Gambar Sudah tampil Kemudian Ini untuk Yang Gambar Tadi Yang input Tipe text Kemudian Ini untuk Pilih File nya Oke Untuk Gambar Ini Kayaknya Kegedean Teman teman Kita akan Ubah Lebarnya Oke Berarti Di text EMG Kita akan Kasih Width Misalkan 200 Pixel Kita save Dan buka browser Refresh Oke teman teman Untuk gambar Sudah tampil Untuk Lebarnya Silahkan Teman teman Sesuaikan Lagi aja Sesuai dengan Keinginan Untuk Yang Bagian Ini Akan kita Gunakan Untuk Proses edit Nanti ya Sekarang Kita akan Sembunyikan Aja Tipenya Ganti Jadi Hidden Kita Coba Refresh Oke Sudah Hilang Sekarang Yang gambar Ini Kita Kita kasih CSS CSS Sedikit Berarti Di TGMG Kita Kasih Kelas Nama Kelas Image Misalkan Kemudian Kita akan Modifikasi Di CSS Kita Panggil Disini Image Kita Kasih Border 1 Pixel Solid Kita Save Dulu Dan Buka Browser Refresh Oke Teman Teman Belum ada Perubahan Sekarang Kita Akan Coba Hapus Dulu History Browsernya Tekan Ctrl H Oke Sekarang Kita Refresh Lagi Diminta Login Lagi Admin Oke Oke Teman Teman Untuk Border Sudah Muncul Sekarang Kita Akan Ubah Warna Bordernya Jadi Warna DDD Kita Refresh Oke Sekarang Kita Akan Kasih Padding Padding Atas Bahwa Kiri Kanannya Misalkan 5 Pixel Save Kita Refresh Oke Untuk Style Cukup Segini Sekarang Kita Lanjut Ke Proses Edit Data Berarti Style Kita Close Kita Lanjut Ke bagian Bawah Yang Ini Kita Hapus Aja Biar Tidak Pusing Lihatnya Save Oke Disini Kita Akan Kasih Kondisi Jika User Ganti Gambar Maka Apa Yang Dilakukan Jika User Tidak Diganti Gambar Maka Apa Dilakukan Oke Berarti Kita Kasih If If Files Gambar Name Gambar Ini Kita Ambil Dari Name Gambar Ini Karena Di video Sebelumnya Kita Sudah Tahu File Gambar Ini Dia Punya Data Array Salah Satunya Di Dalam Ada Name Kita Ambil Name Jika Name Tidak Sama Dengan Kosong Berarti Ada Datanya Maka Apa Yang Dilakukan Jika Name Kosong Maka Apa Yang Dilakukan Oke Berarti Di sini dulu Kita Kasih Echo Jika User Pilih File Maka Tampilkan User Ganti Gambar Oke Kita Kita Kopas Saja Jika User Tidak Pilih File Tampilkan User Tidak Ganti Gambar Kita Save Kita Buka Browser Dan Refresh Oke Sekarang Kita Coba Klik Simpan Tanpa Memilih File Simpan Oh Iya Ini Wajib Di Isi Kita Ubah Dulu Yang Tipe File Jangan Wajib Di Isi Kita Save Kita Refresh Kita Klik Simpan Oke Teman Teman User Tidak Ganti Gambar Sekarang Kita Coba Pilih File Klik Simpan User Ganti Gambar Oke Teman Teman Sudah Cocok Sekarang Kita Akan Lanjut Berarti Disini Ketika User Ganti Gambar Maka Kita Akan Tampung Data Gambarnya Kita Akan Copy Aja Dari Tanpa Jurusan Variable Variable Gambar Yang Dibutuhkan Itu Dari Sini Sampai Sini Aja Dulu Kita Copy Kita Paste Disini Kita Kasih Tab Simpan Oke Selanjutnya Kita Akan Copy Juga Bagian Proses Upload Filenya Oke Selanjutnya Jika User Tidak Ganti Gambar Maka Kita Akan Buat Variable Rename Berarti Rename Isinya Dari Dollar Post Gambar 2 Jadi Ketika User Ganti Gambar Maka Rename Ganti 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 Ketika User Didekati Gambar Maka Rename Ganti Yang Ini Ini Nilainya Dari Name Gambar 2 Yang Kita Buat Disini Oke Sampai Sini Sudah Cocok Kita Coba Hapus Dulu Kemudian Kita Akan Buat Query Update Kita Copy Aja Dari Edit Pengguna Bagian Variable Update Sampai Ke Alert Kita Copy Lalu Paste Di Bawah Sini Paste Oke Sekarang Kita Ubah Sebagian Berarti Update Update Pengguna Ganti Jadi Jurusan Set Berarti Yang Diubah Itu Nama Kemudian Keterangannya Lalu Gambar Kemudian Updated Add Oke Where Where Id Get Id Oke Berarti Untuk Nama Kita Isi Dengan Variable Nama Oh Iya Kita Belum Punya Variable Nama Teman Teman Kita Akan Copy Aja Dari Tambah Jurusan Nah Kedua Variable Ini Kita Copy Aja Nama Sama Keterangan Kita Simpan Di Atas Sini Nah Paste Oke Variable Nama Kita Ambil Dari Name Name Nama Ini Lalu Ked Kita Ambil Dari Name Keterangan Ini Oke Siap Nama Kita Isi Dengan Variable Nama Keterangan Kita Isi Dengan Variable Ked Gambar Variable Rename 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 Disini Rename Ini Kalau Nggak Ini Gitu Kemudian Kurdet Kita Belum Punya Kita Akan Copy Dari Edit Pengguna Nah Variable Kurdet Kita Copy Aja Kita Paste Disini Aja Save Selanjutnya Kurdet Update Oke Wear Oke Nah disini Jika update Berhasil Oke Jika berhasil Kita akan Alihkan aja Ke halaman Jurusan gitu Teman-teman Berarti disini Kita akan gunakan Script aja Script Kita akan Alihkan Window Location Sama Dengan Sama Dengan Jurusan .php Sambil Mengirimkan Parameter Namanya Sukses Gitu Kalau Nggak Sukses Nggak Bapak Sukses Pesannya Kita akan Kasih Edit Data Berhasil Oke Selanjutnya Kita akan Coba Save Ya teman-teman Kita akan Tes Oh iya Sebelum kita Tes Berarti Disini Kita tambahkan Dulu nih Ketika Si user Ganti Gambar Kita akan Hapus Gambar Yang lama Kemudian Upload Gambar Yang Baru Nah Gitu Ya Kita Akan Kasih Disini If Kita akan Cek dulu Filenya Ada apa Angkat Gambar Yang Lamanya File Exist File Namenya Kita Ambil Dari 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 Ini Nah Untuk Nama Gambarnya Menggunakan Gambar Yang Lama Berarti Menggunakan Post Gambar 2 Nah Seperti Ini Oke Jika Gambarnya Ada Maka Hapus Unlink Kita Copy Aja Kita Paste Disini Nah Oke Jadi Jika User Upload Gambar Maka Hapus Gambar Yang Lamanya Oke Titik Koma Kita Save Kita Coba Buka Browser Kita Refresh Sekarang Kita Coba Tes Dulu Ganti Namanya Jadi Teknik Ot Otomotif Keterangannya Tes 1 2 Sekarang Kita Coba Tes Tidak Ganti Gambar Dulu Kita Simpan Oke Teman Teman Sudah Pindah Kalaman Pengguna Dan Sekarang Kita Coba Cek Di bagian URL Dia Sudah Mengirimkan Parameter Sukses Kemudian Nilainya Edit Data Berhasil Oke Teman Teman Sekarang Kita Akan Coba Tampilkan Nilai Ini Disini Kita Tampilkan Alert Disini Oke Berarti Kita Akan Masuk Ke Jurusan Di Bagian Sini Di bawah Tombol Tambah Di atas Form Pencarian Kita Akan Gunakan PHP Penutup Kita Akan Check If Is Set Jika Ada Get Success Di URL Maka Tampilkan Alert Eho Kita Akan Gunakan Div Div Kita Akan Tampilkan Pesannya Div Ini Kita Kasih Kelas Kelas Alert Alert Success Oke Kita Akan Coba Save Dan Buka Browser Refresh Oke Teman Teman Alert Sudah Muncul Edit Data Berhasil Oke Sekarang Kita Akan Coba Edit Lagi Misalkan Sekarang Kita Akan Ganti Keterangan Jadi Jurusan Yang Berhubungan Dengan Kendaraan Ringan Kita Kita Akan Coba Ganti Gambar Kita Ganti Gambar Dengan Gambar Yang Ini Ya Kita Coba Simpan Set Oke Teman Teman Gambar Sudah Ganti Sekarang Kita Akan Coba Cek Folder Jurusan Nah Tetap Ada Dua Ya Teman Teman Berarti Gambar Yang Sebelumnya Hapus Diganti Dengan Gambar Yang Baru Oke Cocok Sekarang Kita Akan Coba Kasih Validasi Juga Diedit Ya Sama Seperti Yang Tambah Data Jurusan Oke Kita Akan Kasih Validasi Kita Akan Buka Yang Tambah Jurusan Berarti Kita Copy Aja Yang If Ini Sampai Else Kita Copy Kemudian Kita Akan Paste Di Disini Aja Oke Disini Kita Akan Paste Kita Kasih Tab Nah Seperti Ini Oke Cocok Kemudian Kita Yang Ini Kasih Tab Nah Seperti Ini Kemudian Tutup Else Disini Oke Teman Teman Pelan Pelan Aja If Jika Format Tidak Sesuai Maka Tampilkan Alert Format File Tidak Sesuai Kita Kasih Return False Aja Ya Biar Selesai Sampai Sini Yang Bawah Nggak Ke Eksekusi Kemudian Jika File Sizenya Lebih Besar Daripada 1 MB Tapi Alert Juga Kita Kasih Return False Selanjutnya Yang ini Oke Sudah Sekarang Kita Akan Coba Lanjut Up Edit Lagi Kita Akan Edit Gambar Yang Ini Dia Size 2 MB Kita Akan Coba Pilih Ini Kita Simpan Set Nah Ukuran File Tidak Boleh Lebih 1 MB Berarti Jalan Teman Teman Nah Sekarang Ini Kata User Ganti Gambar Kita Coba Hilangkan Saja Tadi Mana Ini Kita Komentarin Aja Kemudian Yang Ini Juga Kita Komentarin Selanjutnya Kita Akan Coba Tes Format Gambar Kita Akan Upload Yang Musik Kita Simpan Format File Tidak Dijinkan Oke Teman Teman Validasi Pembatasan Format File Sudah Dan Validasi Pembatasan Ukuran File Juga Sudah Sekarang Kita Akan Coba Tes Upload File Yang 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 Mana Ini Berapa MB Oke Ini Kita Coba Pilih Kemudian Kita Klik Simpan Oke Teman Teman Sudah Berubah Kita Masuk Ke Folder Jurusan Oke Tetap Dua Oke Saya Rasa Untuk Bagian Hapus Data Dan Edit Data Sudah Cukup Sampai Disini Sekarang Kita Akan Coba Samakan Aja Yang Edit Pengguna Yang Yang Di User Super Admin Samakan Seperti Ini Ketika Edit Dia Akan Pindah Halaman Pengguna Sambil Menampilkan Alot Oke Teman Teman Kita Akan Login Sebagai Super Admin H SA 1234567890 Pengguna Ketika Edit Berhasil Dia Akan Pindah Ke Halaman Sini Oke Kita Kita Buka Text Editor Ini Close Dulu Aja Edit Pengguna Berarti Kita Save Dulu Kemudian Kita Buka Edit Jurusan Kita Save Lalu Kita Copy Aja Yang Bagian Ini Copy Kita Paste Disini Save Jurusan Ganti Dengan Pengguna Edit Data Berhasil Mirim Parameter Sukses Oke Sama Sekarang Kita Akan Buka File Pengguna Dari HP Berarti Disini Kita Akan Lakukan Yang Sama Kita Buka Jurusan Kita Copy Aja Segini Copy Lalu Kita Paste Disini Jika Ada Parameter Sukses Di URL Maka Tampilkan Aret Seperti Ini Kita Coba Save Sekarang Kita Coba Edit Oke Kita Coba Simpan Oke Teman Teman Sudah Berhasil Udin S Jadi Oke Teman Teman Saya Rasa Di Video Kali Ini Sudah Cukup Sampai Disini Dulu Aja Berarti Selanjutnya Kita Akan Lanjut Untuk Membuat Halaman Data Gallery Oke Teman Teman Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Lagi Di video Tutorial Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh